selamat menikmati alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini insyaallah kita akan mentafakur dan berusaha menggali rahasia-rahasia atau juga makna yang tersimpan dalam kandungan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat kedua dari surat al-fatihah Allah berfirman Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdul menurut para ulama memiliki makna at-tana'u bilisan alal jamilil ikhtiar bahwa alhamdul atau lafad alhamdul ini merupakan pujian dengan lisan kita terhadap segala keindahan yang sifatnya itu ikhtiar bukan keindahan yang mutlak keindahan yang memang sesuai dengan pilihan kita menurut kita hal itu indah kemudian kita puji itu secara bahasa disebut sebagai alhamdul kemudian dalam makna alhamdul ini juga bisa dimaknai dengan makna asyukur kenapa? karena asyukrulugotan alhamdul urfan syukur secara bahasa itu memiliki arti yang sama dengan arti alhamdul secara uruf atau secara istilah yang mana alhamdul secara istilah adalah bahwa makna dari syukur secara bahasa yang artinya adalah alhamdul secara istilah yaitu mengerahkannya seorang hamba atas segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia sesuai dengan jalannya artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita berbagai macam ni'mat kemudian kita gunakan ni'mat tersebut sesuai dengan peruntukannya maka pada saat itu kita sudah menjadi orang yang disebut sebagai hamid atau disebut juga sebagai syakir hamba yang bersyukur dan hamba yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin rabb secara bahasa memiliki makna al-malik yang memiliki qola rabbul mal seseorang mengatakan rabbul mal artinya atau artinya adalah orang yang memiliki harta rabbuddar artinya adalah sahibul baik tuan rumah kemudian diantara makna rabb adalah atau kenapa malik juga disebut sebagai rabb bahasa lain dari malik yang artinya pemilik juga disebut sebagai rabb karena penggunaan kata rabb ini memiliki makna yang lebih detail diantara maknanya adalah makna rabb itu artinya seseorang yang disifati dengan rabb itu bukan hanya sekedar memiliki tapi makna dari rabb adalah selain memiliki dia juga menjaga menumbuhkan mengembangkan menginvestasikan dan Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama rabb karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita dan yang menjaga kita serta Allah yang merawat kita dan menumbuhkan kita kemudian lafad alamin disini para mufasirin memiliki perbedaan pendapat Sayyidina Ibn Abbas mengatakan bahwa al-alamin disini maksudnya adalah al-jin wal-ins wal-malak jin manusia dan juga malaikat ini yang dimaksud dengan kata al-alamin tapi kemudian para mufasirin yang lain seperti Sayyidina Mujahid mengatakan bahwasannya dan juga Sayyidina al-hasan al-basri bahwa makna al-alamin adalah seluruh makhluk artinya dari sini dapat kita ambil sebuah makna bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki kita yang menciptakan kita yang menjaga kita yang menumbuhkan kita yang memberikan kita rizki dan yang merawat kita membesarkan kita maka sebagai seorang hamba hendaknya kita lakukan atau kita gunakan setiap yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita lakukan di jalan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang memiliki makam hakikatul hamid orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar memuji Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan hati dan seluruh anggota badan subhanakallahumma bihamdika asyhadu Allah ilaha ila anta astagfiru kawa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati